Intro DPRD Kabupaten Morojambi menggelar rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD Kabupaten Morojambi tahun anggaran 2018. Di ruangan rapat utama DPRD Kabupaten Morojambi, paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Morojambi, Salmah Mahir, didampingi Wakil Ketua 1 Edison dan Wakil Ketua 2 Amiruddin, serta dihadiri langsung oleh Bupati Morojambi Masnah Busro. Unsur forkopimda Kabupaten Morojambi dan diikuti oleh seluruh anggota Dewan yang hadir. Setelah melalui proses yang panjang dan pembahasan yang matang, maka dari hasil tanggapan fraksi-fraksi Dewan, dalam pendapat akhir yang disampaikan jurubicara masing-masing fraksi, akhirnya seluruh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morojambi menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah Kabupaten Morojambi untuk disahkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Morojambi tentang perubahan APBD tahun anggaran 2018. Namun demikian, fraksi-fraksi Dewan berharap, perda yang telah disahkan ini nantinya dapat dijalankan dan digunakan dengan sebaik-baiknya, guna meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Morojambi demi mensejahterakan seluruh masyarakat Kabupaten Morojambi. Usai mendengarkan pandangan akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Morojambi, sidang paripurna dilanjutkan dengan penanda tanganan surat keputusan sebagai tanda telah disahkannya APBD Perubahan Kabupaten Morojambi tahun anggaran 2018 bersama pihak eksekutif dan legislatif Kabupaten Morojambi. Dari Jambi, Jeky Santoso, Tribrata TV Salam Tribrata Jambi, Jeky Santoso, Tribrata TV Salam Tribrata TV Terima kasih.